Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra. Di kesempatan hari ini Ibra akan memberikan sebuah momen langka kepada kalian dimana momen ini adalah momen yang sangat langka dan juga sebuah momen bahagia terutama untuk salah satu personil dari Woko Channel yaitu Pak Gendut Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Pak Gendut ini? Jadi gini friends, Pak Gendut ini kemarin ke Pergok sedang melakukan sebuah transaksi yang sangat besar yaitu untuk melakukan pembelian sebuah mobil. Wow, memang ya akhir-akhir ini nama Woko Channel ini sangatlah melambung dan hal ini juga berbanding lurus dengan pendapatan setiap anggota dari Woko Channel itu salah satunya Pak Gendut. Dengan penghasilannya yang sekarang yang sangat besar, kemarin Pak Gendut pun menghadiahi dirinya dengan sebuah mobil baru di salah satu showroom yang ada di kediri Dalam sebuah loket, Pak Gendut ini tampak sedang membawa tumpukan uang yang sangat banyak bertumpuk-tumpuk untuk meminang mobil yang sudah ia impi-impikan Tak tanggung-tanggung nih, Pak Gendut melakukan pembelian mobil yang ia impikan dengan transaksi tunai alias cash Tuh, lihat uangnya aja sampai bertumpuk-tumpuk seperti itu, friends dan masih ada juga tuh yang di keresek hitam yang dibawa pandut tuh Wow, banyak banget ya Tapi memang kesuksesan dari Woko ini tidaklah instan, teman-teman Dulu Pak Gendut adalah seorang penjual pentol salome Tapi ya siapa sangka, nasib baik membawanya hingga karirnya pun kini melejit bersama Woko Channel Namun kesuksesan itu tidak membuat Pak Gendut tinggi hati Pak Gendut tetaplah Pak Gendut yang sederhana seperti yang para fans inginkan Oke Pak Gendut, selamat atas mobil barunya ya Semoga aja kisah perjuangan dari Pak Gendut ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua para fans Woko Channel Dan semoga aja Woko Channel makin sukses dan buat seluruh penggemar dan juga para penonton video ini Semoga aja makin lancar rezekinya Oke friends, sekian dulu informasi dari Ibra Jumpa lagi di episode berikutnya Till next time Peace out